Joseph Gombau beri pernyataan lengkap pasca Persebaya kalah telak dari Persi. Joseph Gombau beri pernyataan lengkap pasca Persebaya kalah telak dari Persi. Dilansir dari jawapos.com, Persebaya harus rela menelan pil pahit pada pekan ke-17 Liga 1 setelah dicukur 4 gol tanpa balas dari tuan rumah Persi ke diri. Persebaya sempat menahan imbang 0-0 di babak pertama dan hanya kebobolan 1 gol pada menit 47 melalui pemain Persi, Adi Eko Jayanto. Namun petaka terjadi pada menit 54 saat Reva Adi Utama terkena kartu merah. Pasca kartu merah tersebut, performa Persebaya langsung menukik dan gawang Green Force di jebol 3 gol lagi oleh Persi lewat brace Flavio Antonio dan gol bunuh diri Song Uyang. Setelah pertandingan, pelatih Persebaya, Joseph Gombau menyatakan bahwa sebenarnya para pemain bisa mengimbangi Persi pada babak pertama. Namun pada babak kedua, anak asuhnya banyak melakukan kesalahan, termasuk kartu merah bagi Reva Adi yang membuat Persebaya menjadi timbang. Pertandingan yang sangat sulit. Kami sebenarnya bisa mengimbangi Persi pada babak pertama. Namun pada babak kedua pemain-pemain kami banyak melakukan kesalahan, ujar Joseph Gombau. Apalagi setelah kartu merah bagi Reva, kami makin kesulitan mengembangkan permainan dan malah kebobolan banyak gol, lanjutnya. Kekalahan ini juga disebabkan banyaknya pemain belakang kami yang tidak bisa bermain. Dusan Stefanovic dan catur Pamungkas terkena akumulasi kartu. Kadek Raditya juga tidak bisa bermain, keluh Joseph Gombau. Ia juga memberi alasan mengapa sampai menempatkan Song Uyang di posisi back, padahal posisi aslinya adalah gelandang. Kami tahu kualitas Song, dia bisa bermain bagus di posisi back, itulah kenapa pada laga ini dia dipasang di posisi itu meskipun ia sebenarnya adalah seorang gelandang, imbuhnya. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton.